Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga semua ada hal yang sehat ya Alhamdulillah hari ini Kita akan belajar tentang Matematika Bacaran yang sangat mengasihkan Hari ini Pelajaran Matematika tentang Bilangan Bulan Bisa kita singkat Dengan Bilbun Di kelas 4 Kita sudah pernah mempelajari Bilangan Bulat Untuk kelas 6 Kita sebenarnya hanya mengulangi saja Tak mengulangi dari awal Bilangan Bulat Terdiri dari Bilangan Bulat Negatif 0 Dan Bilangan Bulat Positif Semakin ke kiri Bilangan Bulat Negatif Nilainya Semakin kecil Bilangan Positif Semakin ke kanan Nilainya semakin besar Contoh Setelah 0 Ke kiri Negatif 1 Ini penulisannya ya Negatif 2 Negatif 3 Dan sebarisnya Negatif 2 Lebih kecil Daripada Negatif 1 Yang lainnya Kebalikannya dengan Bilangan Positif Dari 0 Dari 0 Berjalan ke kanan 1 2 3 Semakin ke kanan Bilangnya semakin Besar 2 lebih besar Dari 1 Ini untuk Urutan penulisan Dalam Garis Bilangan Bulat ya Garis Bilangan Pada Bilangan Bulat Oke 0 Negatif Dan Positif Negatif berada Di sebelah Kiri Dari Bilangan 0 Positif berada Di sebelah Kanan Dari Bilangan 0 Oke ya Selanjutnya Bilangan negatif Bisa kita gunakan Penulisannya Dalam sehari-hari Contohnya Yang menunjukkan Negatif Itu Turun Turun Tuh Tulisannya ya Turun Kemudian Hilang Itu menunjukkan Negatif Pecah Negatif Ini menunjukkan Negatif Kemudian Kalau Positif Bagaimana Kebalikannya Naik Bertambah Itu Positif Contoh Penulisan Pambang Negatif 5 Negatif 5 Ini Negatif 5 Kalau Positif 5 Tidak perlu Dikasih Tambah Gini Tidak perlu Tapi Kalau Positif 5 Langsung Saja Ditulis Dengan 5 Ini Untuk Bilangan Positif 5 Ini Bagi Cara Penulisannya Anak-anak Boleh membuka Pukupaket Halaman 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 5 Halaman 5 Suhu udara Di tempat itu Mencapai Negatif Mencapai 63 derajat Di bawah 0 Di bawah 0 Itu berarti Negatif Bisa kita tuliskan Negatif Negatif 63 Nah Ini ya Skor Tim merah Bertambah Bertambah Tadi Positif Atau Negatif Tidak Positif Berarti Tulisnya Langsung 25 Dan Seterusnya Nah Bisa latihan Halaman 6 Sampai 60 Bisa Diboba Oke Usne Lanjutkan Lagi Halaman 7 Ayo Baca Lambang Bilangan Berikut Negatif 5 Dibaca Kita tulis Negatif 5 Kemudian Yang Lalu 2 Ayo Tulis Lambang Bilangannya Negatif 7 Nah Tadi Sudah Dijelaskan Usne Bagaimana Menulisnya Negatif 7 Negatif 7 Gitu Ya Dan Seterusnya Selanjutnya Buka Alaman 9 Sudah Alaman 9 Lengkapi Garis Bilangan Berikut Ini Lengkapi Garis Bilangan Tadi Di awal Usne Sudah Menyampaikan Garis Bilangan Disitu Ada Garis Bilangannya Apa Ya Negatif 3 Titik Titik Itu Ya Negatif 3 Titik 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 Nah Kemudian Di tenang Ada Angka Berapa Yang Ada Disini Angka Negatif 2 Negatif Negatif 1 Sebentar Negatif 2 Negatif 1 Nul Setelah Misalnya Ulangi Maaf ya Itu tertuliskan Negatif Negatif Kemudian Titik Titik Nah Titik Titiknya Diisi Negatif Berapa Negatif 2 Negatif 2 Negatif 1 Kemudian Yang Sebelah Kiri Kemudian Kedilah Kanannya 0 1 2 Titik Titik Diisi 3 4 5 Dan 2 Dan Selepasnya Ya Yuk Kita akan Masuk Ke operasi Hitung Bilangan Bulat Operasi Hitung Bilangan Bulat Oke Jadi Sudah Sekarang Operasi Hitung Bilangan Bulat Operasi Hitung Bilangan Bulat Itu ada 2 Penjumlahan Yang hari ini Kita pelajari Penjumlahan Penjumlahan Dan Pengurangan Lalu 2 Ini yang akan Kita Pelajari Selanjutnya Nanti ada Perkalian Pembagian Dan operasi Hitung Campuran Tapi Pelan-pelan Kita Belajar Penjumlahan Contoh Negatif 17 Ditambah 27 Sama dengan Titik Titik Oke ya Sama dengan Titik 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 Sama dengan 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 Negatif 17 Oke Negatif 17 Ditambah 27 Nah Negatif 17 Berakhiri Ditambah Berarti Kekal Kalau kita Pakai Bilangan Garis Bilangan Dari Negatif 17 Kita Lompat Ke Kanan 27 Wali Atau Bisa Juga Seperti Ini Kalau Tandanya Berbeda Caranya Dikurangi Negatif 17 Oh Negatif 27 Oh Positif Karena Tandanya Berbeda Cara Mengerjakannya Dikurangi 27 Kurangi 17 Berapa 27 Kurangi 17 Oh 10 Berarti Ketemunya 10 Positif Atau Negatif Kita Negatif 17 Dengan 27 Besar Mana Oh Besar 27 17 Dengan 27 Besar 27 27 Positif Berarti Hasilnya Positif Sini Ulang Negatif 17 Ditambah 27 Sama Dengan Titik Titik Karena Tandanya Berbeda Negatif Dan Ini Positif Kalau Tanda Berbeda Caranya Dikurangi Yang Besar Kurangi Yang Kecil Yang Besar Kurangi Yang Kecil Positif 27 Ini 17 Besar Mana Oh Besar 27 Nanti Hasilnya Positif Kita Kurangi 27 Kurangi 17 Ketemu 10 Berarti Hasilnya Positif 10 Gitu Ya Oke Latihan Yang Kedua Contoh Yang Kedua Kita Belum Nanti Anak Mengerjakannya Contoh Yang Kedua 25 Ditambah Ditambah Negatif 30 Sama dengan Titik-titik Sama Seperti tadi Kita lihat Tandanya Berbeda Berarti Diku Rangi 30 Kurangi 25 Ketemu Ini Hasilnya Kita Lihat Besar 25 Atau 30 Oh Besar 30 Angkanya Karena 30 Negatif Berarti Hasilnya Ikut Negatif Seperti Itu ya Oke Untuk Kelatihan Anak-anak Mengerjakan Halaman 17 Halaman 17 Nomor 11 Sampai 15 Jadi 5 Nomor Saja Halaman 17 Nomor 11 Sampai 15 Nanti Jawabannya Dikirimkan Ke Usning Lewat Kota Terima kasih Semoga Semuanya Bisa Menersiakan Dengan Baik Kalau Ada Belum Paham Nanti Boleh Bertanya Semua Usning Lewat Boleh Lewat Telepon Oke Sekian Dikus Semangat Mengerjakan Yang Terhiti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikus